Presiden Jokowi mengajak dua cucunya Jan Etes dan Lalemba ke Mall Paragon Solo, Jawa Tengah. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengajak putra bungsunya Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Kaisang dan Erina datang sesaat setelah Presiden Jokowi tiba di mall. Setibanya di mall, Presiden Jokowi membawa cucunya ke arena bermain anak dan toko mainan. Kedatangan Presiden Jokowi pun disambut antusias oleh warga. Saat sang cucu sedang memilih mainan, Presiden Jokowi tampak asik menyapa warga yang meminta foto bersama. Menurut penjaga toko mainan, Gagana, Presiden Jokowi membeli dua mainan di toko tersebut. Diketahui, Presiden Jokowi sudah tiba di Solo sejak Jumat lalu. Tadi beli mainan yang cucunya yang Gawok, itu tadi beli mainan Popetrol, kemudian yang cewek beli mainan hati-hatian. Tadi saya lebih coba juga sama Mas Kaisang. Sempat, iya. Itu hatiannya gimana? Itu ya seperti hati pas fan press gitu sama fungsinya, cuman sekedar mainan ya jarak 10 meter dah cukup. Oh, oke, oke. Itu cuma dua item aja, enggak? Iya, dua item. Tadi sempet berapa, harganya berapa untuk dua item? Dua item totalnya 1 juta 900an. Kalau untuk harganya sendiri berapa Mas? Itu tadi 800 sama sekitar sekitar berapa itu enggak. Kalau keluarga Pak Jokowi yang sering kesini? Sering kesini ya? Setiap luburan sering kesini. Seringnya bida-bida Mas ya? Kayak benernya kalau yang KKE itu suka yang Popetrol, mainan seperti anjing yang bisa ikut ada bombanya, kemudian ada seri yang polisi seperti itu. Mas Kaisang sempet beli baju anak enggak sih, Mas? Enggak ya tadi. Tapi sempet lihat-lihat enggak? Wah, kurang tahu Pak, kredit juga soalnya. Yang kesini bulan tadi Mas Kaisang atau? Pak Jokowi itu masuk duluan. Presiden Jokowi akan berada di Solo hingga beberapa hari ke depan untuk menjadi saksi pernikahan putra adiknya atau istri Anwar Usman.